KITAB ULANGAN Firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat dua loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Dan pada loh itu ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula. Kesepuluh firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku. Lalu aku turun kembali dari atas gunung dan aku meletakkan loh loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat. Dan disitulah tempatnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Maka orang Israel berangkat dari Be'erot Bene yaatkan ke Mosera. Disanalah harum mati dan dikuburkan. Lalu Eliasar anaknya menjadi imam menggantikan dia. Dari sana mereka berangkat ke Gutgot dan dari Gutgot ke Yodbatan. Suatu daerah yang banyak sungainya. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan. Untuk bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik kusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik kusakanya. Seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Alahmu. Maka aku ini berdiri di atas gunung. Seperti yang pertama kali. Empat puluh hari empat puluh malam lamanya. Dan sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Tuhan tidak mau memusnahkan engkau. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku. Bersiaplah. Pergilah berjalan di depan bangsa itu. Supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah. Kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Maka sekarang hai orang Israel. Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Alahmu. Selain dari takut akan Tuhan Alahmu. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukannya. Mengasihi dia beribadah kepada Tuhan Alahmu. Dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Alahmu lah. Yang mempunya langit. Bahkan langit yang mengatasi segala langit. Dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyang mula. Hati Tuhan terpikat. Sehingga ia mengasihi mereka. Dan keturunan mereka lah. Yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa. Seperti sekarang ini. Sebab itu. Sunatlah hatimu. Dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Alamu lah. Alah segala alah. Dan Tuhan segala Tuhan. Alah yang besar. Kuat dan dasyat. Yang tidak memandang bulu. Ataupun menerima suap. Yang membela hak anak yatim. Dan janda. Dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing. Dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu. Haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Alamu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu. Dan dialah Alamu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dasyat. Yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang. Nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi sekarang ini. Tuhan Alamu. Telah membuat engkau banyak. Seperti bintang-bintang di langit. Terima kasih.